Halo bosku, welcome back to my channel di rumah diskes nah disini saya akan sharing sedikit ya mengenai ikan diskes kita dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak boleh kita lakuin saat kita melihara ikan diskes sebenarnya itu simple ya, kita ambil contohnya aja seperti video ini disini keliatan air dan aquarium ini sangat kotor, ini sebenarnya kebiasaan buruk saya yang udah saya lakuin tapi faktor males juga dan faktor kesibukan lain jadi sehingga saya tidak sempat membersihkan air dan sisa-sisa makanan pada aquarium ini jadi sebenarnya faktor utamanya itu adalah kebersihan jadi jangan kita sibuk bekerja atau ada kegiatan lain dan ikan diskes ini hanya sampingan kita tidak merawat dia dan memperhatikan dia itu sebenarnya tidak boleh ya jadi tetap ikan diskes ini harus kita perhatikan walaupun kita ada kegiatan lain itu adalah resiko kita saat kita menyara ikan diskes karena ikan diskes ini adalah ikan yang perlu kita perhatikan sekali jadi ini adalah contoh contoh yang tidak bagus ya bosku ya ini adalah video untuk sharing saja supaya ikan-ikan teman-teman semua itu dalam keadaan sehat nah ini alhamdulillah ikan saya udah kebal jadi kebiasaan dia ini airnya tidak saya ganti selama sehari atau dua hari jadi airnya sudah butek seperti ini dan juga sisa makanannya sudah banyak ya ini akan saya bersihkan setelah ini jadi saya akan membuat video edukasi dulu baru saya bersihkan supaya teman-teman tahu kalau ikan ini adalah ikan yang perlu diperhatikan dan juga ikan yang harus harus diperhatikan kebersihannya jadi sebenarnya kebiasaan saya ini jangan ditiru karena bisa mengakibatkan nanti lama-lama ikan kita sakit kayak gitu nah jadi saya menginformasikan saja bahwasannya ikan yang harus kita perhatikan itu adalah kebersihan air dan juga sisa makanannya bosku nah setelah ini saya akan membersihkan sisa-sisa makanan dan airnya jadi bisa teman-teman lihat di depan sini adalah air dan sisa makanannya itu sangat kotor sekali nah ini tidak bagus ini adalah kebiasaan buruk ya nah nanti setelah ini saya akan membuat apa membersihkan sisa makanan dan airnya yang akan saya ganti 80% dari air normal ini bosku tapi bosku mungkin sharing-sharing kita kali ini ini kebiasaan buruknya aja ya nah tetap tonton video saya dan jangan lupa di like dan di subscribe dan jangan lupa untuk di share agar kita semua memahami sedikit demi sedikit mengenai ikan diskus ini ya bosku ya oke bosku sampai ketemu di video selanjutnya ya 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 Terima kasih telah menonton